Terlihat baik-baik Baik saja, ternyata Alisa Subandono dan Dude Harlino lagi proses cerai. Tak banyak yang tahu jika Alisa Subandono dan Dude Harlino akan bercerai. Benarkah kabar ini? Simak sampai selesai agar informasi yang Anda terima benar-benar lengkap. Berbagai isu miring rahara rumah tangga antara aktor Dude Harlino dan Alisa Subandono kini makin riuk dibicarakan. Ramai sekali. Berhembus kabar viral Dude Harlino dan Alisa Subandono akan berpisah. Sentak hal tersebut langsung mengejutkan publik terutama dunia maya. Kabar kurang mengenakan datang dari rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Harlino. Rumah tangga Dude Harlino dan Alisa Subandono yang tengah berjalan 8 tahun kini diisukan berpisah. Apalagi kondisi tubuh Alisa Subandono yang kini dikabarkan semakin kurus. Aktor tampan Dude Harlino mau tak mau harus dikaitkan dengan kondisi Alisa Subandono yang terlihat begitu kurus. Sebelum menikah, kondisi tubuh Alisa Subandono tidak sekurus sekarang dan nampak jauh lebih segar. Banyak yang menganggap perubahan tubuh Ica menjadi semakin kurus karena ada hubungannya dengan perlakuan sang suami Dude Harlino. Menjadi seorang suami membuat Dude siap menerima kenyataan di tuding menjadi biang keladi di balik tubuh Ica yang kian terlihat ramping. Penampilan Alisa Subandono ternyata mencuri perhatian publik terutama para penggemarnya. Hal itu terjadi lantaran adanya perbedaan berat badan yang cukup mencolok antara sebelum menikah dan sekarang. Ternyata berat badan wanita cantik ini semakin kurus. Memangnya apa sih penyebab Alisa Subandono semakin kurus? Apakah karena perlakuan Dude Harlino terhadapnya? Dan benarkah keduanya akan bercerai? Yang kabarnya dalam proses. Baru-baru ini para wartawan menjumpai Alisa Subandono di Cipete, Jakarta Selatan. Para wartawan bertanya mengapa berat badan wanita kelahiran tahun 1991 ini semakin menurun. Ternyata dia mengaku kalau sering puasa sehingga berpengaruh terhadap berat badan. Dia juga tidak memusingkan perubahan itu. Yang penting kesehatannya terjaga. Sempat puasa juga jadi turun berat badannya. Sebenarnya bukan menjaga berat badan. Masalah berat badan yang penting sehat. Ungkap Alisa Subandono. Selain itu wanita cantik ini juga mengaku bahwa ukuran badan yang kecil sudah bawaan dari orang tuanya. Dia juga mengaku berat badannya sempat naik setelah melahirkan kedua anaknya. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.